...ganti dengan Tandai Santan, saat kepasangan Pala Santan. Nah, untuk beberapa bulan ke depan, mungkin Pala Santan ini akan kepasangan karena HG sudah membutuhkan akses untuk KFB. Jadi, saat ingin mengetahuan harga lagi otomatis, kita harus ke barang-barang mobil. Nah, kebetulan barang-barang mobil ini kosong. Jadi, otomatis beberapa bulan ke depan ini kemungkinan besar untuk Pala Santan ini kosong. Nah, mungkin solusinya seperti apa? Apakah kita bisa mengetahukan sama kekinjakan atau ada kekinjakan itu juga dari BDS, misalnya dari BDS, sama di wilayah-wilayah lain, atau dengan kondisi-kondisi tertentu saja. Mungkin kami mau memasukkan, karena stok kekembangan kami untuk Pala Santan ini sudah minum. Tapi untuk beberapa hari saja lagi, mungkin kali terjadinya obat sehat obat. Mungkin itu, bukan? Ya, kira-kira bisa nggak diganti? Misalnya kosong obat Pala Santan ini, kita ingin jadi nggak bisa nggak bisa. Ijin dok, terkait itu tadi ya, untuk mengubah jad aktif. Jadi, perubahan kalau memang tadi arahan dari DPJP di rumah sakit itu ada note bahwa untuk dokter di FKTP, misalnya kalau kartannya tidak ada, diganti ke indonesiaan atau kardisakan. Jadi, kita bisa teruskan. Tapi kalau tidak ada note, otomatis memang note tidak mau, pasien harus dilunjukkan. Karena perubahan jad aktif memang sesuai kriteria yang ada di FOMAS, dokter di FKTP tidak diperkenankan. Yang hanya bisa adalah mengubah dosis seperti itu. Nah, izin memang jika lo obat-obat PRB, di apotip PB, mungkin di sini Pak Neri, misalnya banyak terjadi kekosongan, mungkin nanti saya bisa bantu. Kebetulan, kemarin ya Pak Leng, kita, kebetulan saya waktu di cabang Barabai, saya mengumpulkan PBN yang ada di karsel, kemudian saya mengundang owner atau PSA dari apotip PB, sehingga jika terjadi obat, ya mampu di sana PSA atau apanya itu bertanya langsung dengan pimpinan PBN-nya. Bahkan kami pun sempat lakukan secara by Zoom. Jadi, kalau memang ada beberapa obat, Pak, yang terjadi kekosongan, mungkin nanti saya bisa bantu ke pimpinan PBN di Banjarmasin, yang mungkin bisa nanti kami, apa ya, kita konsultasikan terkait kewajiban. Karena memang sebenarnya kewajiban PBN itu untuk menyiapkan ketersediaan. Cuma intinya memang kita harus melakukan registrasi melalui akut M1F, itu terlebih dahulu. Jadi, izin Bapak mungkin sebagai PSA, mungkin di apotip M1F, saya minta bantuannya untuk registrasi akut M1F, karena itu untuk dipabrikan, mereka akan melihat keperluan, keperluan, dan kebetulan kodak. Ini pembakarannya. Kalau udah bikin hati kita kan? Kalau udah bikin hati kita kan? Belum pernah kami menakutkan, ini isinya. Ini pembakarannya. Mungkin aku balikin kasus lagi ya. Mungkin ada Jakarta di Surat Cinta Nami ya. Jadi Bapak Cinta Nami. Terutur-utur baliknya. Kayaknya, jika insulin yang dilusatkan tidak tersedia apa yang anda lakukan. Ini manajery Allah nih. Masih itu wajib pakai insulin, tapi ternyata insulinnya nggak ada gitu. Kira-kira gimana? Ada tambahkan nggak? Kembali ke... Oh iya ke KF bukan ke KF kan? Nah... KF bukan ke KF. KF. Terima kasih Tuan setelahnya Tuan. Untuk kasus andaikan insulin yang didasarkan itu ternyata di apotip M1F 26. Kalau dari kami kan biasanya untuk manajemen pengadaan untuk kekonsulin kan Tidak hanya dari satu pesan BPS saja. Nah, tapi yang pertama kali kami melakukan pasti adalah mencari kesediaan di BPS lain. Seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti itu juga tidak ada. Oke. Kami iklim. Oleh... Kami iklim rumah sakit. Ya, karena rumah sakit kok kosong uang. Eh? Seringkan jadi kosong uang. Ouh. Kita kosongnya kadang-kadang karena pengayaran Kalau misalnya ternyata mereka masih punya persediaan, kami akan meminta dari pasir kami di tempat lain Kalau itu sih kemungkinan benar saya dari gas di atas Semoga ada jadi tempat lain Oh ada yang dikatakan ada, pasti dikasih waktu kan kira-kira Karena kenyataannya pasien itu sering bawa ke atas kecil, karena apakah dihubungin, obatnya kok ada Apakah dihubungin, apakah dikasih waktu dalam beberapa hari itu? Kalau dari kami, untuk case-case onward kosong itu kami akan minta data pelanggan Jadi setiap minggu kami akan minta kontak dengan pelanggan Untuk meng-update informasi atau kabarnya sebagainya atau tidak Sebagainya Pak Kalau misalnya abadnya persediaan yang cepat ya Allah Sebagainya kalau lambat ya Semoga nanti kacar ya Sekarang kita tunjuk di meja Meja sini deh, ada yang kasus 2 ada Pak Kasus 2 nya sudah dipercayai ya kasus 2 Kenapa yang ditipu bicaranya? Kasus 2 Apa yang ditipu bicaranya? Sampai ini Masih tidak Kasus 2 Masih tidak Masih tidak mohon ujian pak mohon ujian mohon ujian mohon ujian mohon ujian mohon ujian untuk pelayanan selain kedetannya tadi kan bisa berbual Untuk kami yang sebesar sudah Tidak perlu lagi Mau memakai nasi hari lagi Untuk kepada pihak BOTDS Untuk kedepannya kami Sebagai petik bergurus Dalam pelayanan obat laban mir Apakah memang kami tidak perlu lagi Mengambil data hasil dari pasien Atau seperti apa Jadi izin menjawab Untuk lefemir Memang kriteriannya itu Harus melakukan pemeriksaan KBH1C pertama kali Berbeda kalau untuk yang penggunaan No-Horefit Itu memang tidak Bisa tanpa pemeriksaan KBH1C Ngukung disini Bapak, Ibu, Dokter Dan bahkan ada pembinaan puskesma Sudah bergubung juga disini Ijin kami juga ada kegiatan Dokter Cikma dan Dokter Daya Untuk pemeriksaan Medical Check-up Selektif Bagi peserta prolanis DM dan HP Salah satunya adalah Pemeriksaan KBH1C Untuk pasien-pasien DNA Mungkin ini nanti bisa dikumpulkan dong Kemudian nanti Dari Laboratorium Kimia Pharma Itu nanti akan melakukan kunjungan Ke NKPP Untuk melakukan pemeriksaan KBH1C Jadi kalau memang Berhasilnya kita mengacu Sesuai restriksi yang ada Di L4NAS Ijin panggungnya Jadi memang diperlukan Pemeriksaan KBH1C Ijin lagi terkelai Kriteria Tentu lagi lupa saya Kaksus-kaksus yang tadi Gimana kalau obat Insulinnya tidak ada Jadi PEB itu ada tiga Ada tiga kriteriannya 3B Benar-benar stabil Jadi GP-JP Mungkin tidak bisa Jadi nanti stabil Menurut Kewenangan yang ada di GP-JP Untuk merucut balik Dengan melihat Kestabilan Pasien Kronis ini DM dan HT Serta pasien-pasien Kronis lainnya Ada sembilan Diagnosa ya Kemudian benar-benar stabil Benar obatnya Jadi misalnya Kayak pasien-pasien Segini Saya Misalnya Pasien sarannya Stroke Diberikan vira serta Itu tidak masuk Di dalam Salah satu obat Yang ada di program Bucut balik Itu tidak bisa DPRB-kan Dia Menjadi Kronis Tetap menjadi Kronis Jangan stabil Misalnya Dia DPRB-nya Juga struktur Dapat dari GP-JP Vira serta Jadi Dia tidak mendapatkan Kriteria Benar obatnya Karena vira serta Tidak ada di Obat program Rujuk balik Yang ada di Format Kemudian Yang ketiga Benar-benar Apa tadi Stabil Benar obatnya Kemudian Benar Diagnosanya Nah Kekadar Ada yang di luar Sembilan Diagnosa PRB- ini Yang di PRB-kan Nah Bukan di PRB-kan Tapi dikembalikan Kemudian Nanti Menggunakan Obat-obatan Yang ada Di Buskesmas Jika itu Dilihat Dievaluasi oleh Dokter umum Di Buskesmas Perlu dirujuk Maka nanti Dirujuk Dari Ijim Ketambahan Berarti Tidak perlu Cek HbA1C Teruskan Betul ya Nah Jadi tidak perlu Nanti Masanya Dari mana Itu Makanya Cek HbA1C Lagi Tidak usah Tapi Dia ada dampak Dulu Bahwa Dulu Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Ijim Tidak usah Kita juga Biasanya Kalau yang dari Dari Buskesmas Gitu kan Ke Biasa sakit Yang sudah menggunakan Insulin Rotin Saya sama Dr. Dayak Pasti kita cek HbA1C Pasti ya Dan itu Dibawakan Biasanya Pasien Bawa aslinya Nah Itu nanti Diserahkan Dibawakan Mana Ketisah Saksa Ketisah 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 Jadi Tidak perlu Cek-cek lagi Ya Cukup sekali Jadi Kasian juga Pasiennya Kalau disuruh Balik Karena Kita Selalu Gitu Jadi Sudah Otomatis Kita Kasih Cek HbA1C Cek Ya Baik Saksa Yang Ngomong 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 Assalamualaikum Nomor 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 Dr. Eka Dari Pusyak Andres Terapat Untuk Mahasiswa Apa Yang Dokter Akan Lakukan Untuk Pasien Nah Kita Mereka Bulu Ada Memang Berat Yang Itu Ada Data Prote Pasien Usianya 68 Tahun Kerapis Saat Ini Gula Dalam Ambit 2x 5mg Dan Metform 3x 100mg Gula Darah Buasanya 221 Dan Gula Darah Pas Pertanian 267 Permasalahan Ini Adalah Gula Darah Yang Sita Terkontrol Selama 2 Bulan Dimana Target BBB Sesuai Pertanian Tadi 80 Sampai 235 Untuk BBB GPP Nya Kurang dari 180 Untuk Pasien Ini Semua Angka Itu Di Atas Dari Yang Target Terapi Anjurannya Kalau Dari Kami Konsultasi Bagian Jadi Untuk Dari Pengobatan Kemudian Kalau Pasien Ini Mau Bisa Kami Rukuk Ke Rumah Sakit Untuk Pemeriksaan Karena Selama 2 Bulan Dia Hanya Melakukan Pemeriksaan Bila Dari Kondukus Siasma Kemudian Bagaimana Untuk Penduduknya Atau Bisa Dilayani Di FKTL Jadi Di Aplikasi Piker Itu Bisa Kita Isikan DM PIKO 2 Dan Jangan Lupa Untuk Di Isi TACC Disitu Ditambahkan Bahwa Bulan Dara Pasien Tidak Terkontrol Komplikasi Seperti Itu Terima Masih Ada Yang Punya Masalah Baik Ya Duh Kalau Saya Tidak Masalah Nuduk Ada 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 Ya Kayaknya Sudah Terjawab Ya Jadi Pasien Seperti Apa DM 2 TACC Nya Disi Gula Dara Ditar Benar 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 Lanjut Ya Kasus 3 Kasus 3 Sampai Hujan 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 Dari karya Hujan 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dr. Hujan Dari Bisketmas Bulawupan Langsung Aja Kita Kasis Kasis Ketiga Biar Cepat Pulang Jadi Kasis Ada Datanya Usia 73 Tahun Terapi 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 Adalah Bulibun Klamin Metformin Insulin Dosis 12 Seterah Ini GDV 157 GDV 200 permasalahan pada pasien ini yaitu neuropati keseluruhan dan kemudian makturia atau kecil pada malam hari sedangkan target GDP yang kita inginkan yaitu 80-130 kemudian menurut kami terapi anjurannya obat rohonya tetap diteruskan, kemudian dosis insulin bisa kita naikkan dulu, karena ini kan baru dipakai 12 liter kita naikkan kalau mau dalam 1 bulan kita monitoring, evaluasi kita coba naikkan atau kalau mau ingin lebih bagusnya lagi, dicoba untuk 1,5 bulan kalau misalkan kita naikin jadi 14 dia tidak punya target kita cek lagi, 1,5 bulan kemudian kita naikkan, bisa jadi 16 atau 18 kan maksimalnya tadi sampai 20 terus disini bilang dirujuk atau tidak, kalau menurut saya tidak dirujuk dulu, kita konkurl dulu karena kan peraturan terbaru kita jumpa sudah boleh, menaikkan dosis insulin sampai 20 yang terakhir menit kemudian apa yang disarankan, yang pertama obat rohonya diteruskan, yang kedua naikkan dosis insulinnya sampai menurut kami GDP yang diharapkan, kemudian yang ketiga edukasi meal plannya jadi jangan berkaca pada ini ya sebenarnya jawabannya itu keempat yang salah apa yang salah ini kasusnya jadi jangan berkaca pada ini ya karena itu ada kita itu paling jarang sebenarnya memberikan teraki solfonil kurya bersama dengan karena resiko dari publik ini padahal usia 2 tapi anggap lah ini benar terakinya jadi memang terkaca batu jatuh benar jangan berkaca di lusur karena kalian akan dengar berkaca di lusur ngapain masa ada pasien kayak gini aja dirujuk aduh jangan malah gitu ya coba aja diatur dulu insulinnya siapa tau nanti bisa naikin sampai 20 terus nanti gulanya teratur dan itu udah aman cuman tetap saya jangan deh sebalik lo riak kalo kalian pakein pakai hipo baru bisa buat beberapa infekasis ada sih yang ditambahkan tapi itu nanti bumbu kemudian kita nanti hasilkan dan jarang-jangan kita pake gulian klinik sekarang ya memang sih murah-meriah cuman efek sampingnya itu loh jam terpanjang sebenarnya sering pasien jatuh nge-hipo di titik-titik, koma, asadar dan itu biasanya efeknya bisa sampai 2-3 hari di titik-titik biasanya kita lebih angsa jadi kayak pake bintang pilih, bintang, bintang ada pertanyaan yang gak benar ya tapi jangan dulu-dulu dulu aja apa yang bisa lakukan ya pasien ada waktu saya DM tapi kalau dia pake nge-nge-nge gak bisa langsung muang muntah terus kalau pake t-bent dia mau hanya pake d-bent tapi tak pernah tadi dokter bilang prosesnya bisa diproduksi di mana nanti kami disana impilannya membantikan d-bent d-bent sementara meskipun dia gak pake nge-nge-nge cuma d-bc-nge-nge-nge semua macam aja yang sedih saya ngomong sebenarnya sebenarnya kalau misalnya masyarakat itu uang mereka itu uang mereka yang salah oh itu memang masalah gak yang salah dari uang mereka salah itu karena kasusnya saling dia di terkong boleh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton